Halo guys, kembali lagi bersama gue Nika Melayu dan selamat menikmati video tutorial Android So, pada episode kali ini adalah tutorial Android yaitu gimana sih cara edit satu foto yang biasa seperti ini menjadi sebuah video atau foto tersebut bergerak seperti ini ditambah dengan musik yang bakalan keren banget untuk kalian post di sosial-sosial media-media kalian So, langsung aja untuk di Android aplikasi yang kalian gunakan adalah Zoetropic, kalian bisa downloadnya di Playstore untuk yang gratisnya untuk berbayarnya juga ada di Playstore tapi gue sarankah untuk pakai yang Pro biar lebih enak untuk proses editingnya yaitu kagak ada iklan dan kalian bisa mengunduh sebanyak apapun karena untuk yang biasa atau yang gratisnya itu agak sedikit ribet karena ada iklannya dan ya terbatas untuk mengunduh jadi kalau misalkan itu ada kesalahan, kalian kagak bisa membalikinnya susah banget, tapi disini gue langsung aja bagi-bagi aplikasi yang Pro nya kalian bisa download aja di link di deskripsi video ini karena sudah gue upload So, cek aja di link di deskripsi video sebelumnya untuk download Zoetropic yang Pro nya dan satu lagi aplikasi penedit video nya untuk menambahkan musiknya adalah KineMaster kalian bisa download di video gue sebelumnya yaitu tentang bagi-bagi KineMaster versi 7, tema Clash Royale di mana itu sudah kagak ada watermark nya atau ya bahasa lainnya adalah yang sudah Pro dan sudah di edit dengan tema yang enggak bikin kalian boling kalian bisa cek video gue sebelumnya atau bagi kalian yang iya gue tau kalian pasti males untuk cek video sebelumnya jadi sudah gue atas ini atau sudah gue bikin jalan pintasnya kalian bisa cek aja di link di deskripsi video ini untuk menuju video tersebut So, kalian download 2 aplikasi tersebut dan install di handphone kalian dan selanjutnya kalian siapin foto kalian yang pengen kalian edit So, untuk tutorial kali ini Let's begin! So guys, langsung aja kalian masuk ke aplikasi Zoetropic nya dan disini gue sudah masuk ke aplikasi tersebut ada penampakan dari game yang sebelumnya sudah gue mainkan haha, bantul kalian disini video sebelumnya ya untuk menonton video gue main game Bruto yang baru rilis di Android kalian bisa cek video sebelumnya oke, langsung aja disini kalian tekan strip 3 pada bagian pojok kiri atas ini lalu pilih new memory selanjutnya import foto yang pengen kalian edit tersebut disini bakalan gue skip karena kalian tahu ada empat dan disini gue bakalan edit foto ini tapi sebelumnya karena ada sosok memamang gue bakalan crop dulu seperti ini dan gue geser ke kanan oke, gue pilih free dulu ya oke, kayak gini geser geser lagi ayolah ya, seperti ini lalu confirm agak sedikit susah ya dan disini ada kegelapan yang gue crop tadi tuh udah disimutin oleh kegelapan guys jadi otomatis itu tuh sudah kepotong artinya jadi misalnya kita apply, kalian bisa lihat ini udah kepotong ya memang tadi udah kagak ada disini gue mau jelasin dulu satu persatu dari tools yang ada di zoetropic langsung aja disini ada mozen dimana kita bisa kasih titik-titik atau arah-arah titik ke arah bagian mana yang pengen kita gerakin jadi misalnya gue mau gerakin awan gue pake loop motion ini dan gue tahan lalu geser ke kanan misalnya ke kanan ya misalnya air tahan lalu geser ke bawah seperti ini bawah kanan ya agak serong dikit lalu kita apply dan hasilnya jadi seperti ini gerak semua kuts, tunggu dulu kenapa ini gerak semua karena masih belum gue masking tapi sebelum masking gue mau jelasin satu persatu toolsnya dulu kata gue tadi kan jadi selanjutnya disini ada square kita undo aja ini untuk undo kalian lihat pada bagian atas ini undo nice square ini seperti motion tadi tapi bisa dibelak-belokan seperti ini guys jadi opak nyamuk deh nih, kayak gini selanjutnya adalah stabilis atau stabilizer itu kita ingin imbangkan atau menstabilkan bagian-bagian yang kita tidak ingin dibelok-belokan atau digerakkan misalnya kalian taruh aja titik-titik merah ini pada bagian tertentu yang kalian gak ingin digerakkan ya guys seperti ini ya otomatis dia tuh kagak bergerak ada bagian yang kalian bisa lihat itu kagak bergerak sama sekali yaitu bagian yang sudah gue bikin titik-titiknya tadi selanjutnya adalah select select ini adalah menghapus jadi misalnya ada motion yang kalian ingin hilangkan kalian tinggal select seperti ini tersegi gini ya nih jika sudah berwarna abu-abu disitu kalian lihat akan muncul tools penghapus atau gambar sampah kalian tekan aja dan otomatis bide motionnya bakalan hilang seperti itu ya selanjutnya ada tools zoom gimana disini kita gak bisa otomatis nge-zoom langsung misalnya kita lagi ada di tool motion dan kita pengen nge-zoom dengan cara pake dua jari 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 oke seperti ini tuh nih kalian bisa lihat ya kagak bisa jadi kita harus pake tool zoom dan keajaiban muntul kita bisa nge-zoom jadi kita harus pake tool zoom biar bisa nge-zoom zoom selanjutnya ada mask atau masking disini gimana misalnya kita gak pengen gerakin area ini ya kita bisa perbesar dengan cara kalian tekan maskingnya lagi lalu ini dari smaller ke larger kalian besarin aja nah misalnya kalian gak pengen gerakin pada bagian ini itu gak bakalan gerak jadi kalian tinggal masking aja ya dan selanjutnya adalah erase atau menghapus bagian yang dimasking tadi seperti ini so itulah penjelasan dari tools-tools yang ada di zoetropic ini jadi langsung aja kita ke proses penyeditan guys let's go so tools yang gue salankan disini cuman motion aja ya gak perlu yang namanya sequence atau stabilis motion dan masking aja heh jadi buat apa gue mau ngejelasin sama awannya tadi ya oh my god disini misalnya gue bakalan ngegerakin awannya guys jadi langsung aja gue tekan motion toolsnya lalu gue gerakin seperti ini dan gue sarankan gerakinnya kayak gini ya atau pilih motionnya sedikit demi sedikit kayak gini biar kenapa? biar bagus aja ya biar banyak misalnya gue mau gerakin ke sebelah kanan agak sedikit atas sedikit ya dan airnya agak sedikit ke bawah jadi seperti ini airnya jadi beda ya arahnya biar lebih bagus jadi biar sama sama satu patokan aja jadi ada candangannya anggap aja kalian lagi ngejar gametan kalian harus ada candangannya juga jangan cuman satu aja jadi misalnya kalian itu gagal sama gametan kalian kalian masih ada backupnya anjay dan hasilnya akan jadi seperti ini semuanya masih gerak ya semuanya masih gerak emas orang-orangnya juga masih gerak untuk cara mengatasinya kalian pake masking ini jangan kalian masking orangnya nah seperti ini ini kebesaran ini kebesaran gue kecilin dikit ya dan sedikit saran dari gue jangan kalian setepatnya untuk memasuki itu kayak gini bakal ada spasi atau bulat-bulat jadinya kayak gitu jadi gue sarankan adalah slow slow seperti ini slow wall-up jadi kita pull wall-up seperti ini dan kalau bakal ada itu yang namanya bulat-bulat atau spasi-spasi seperti tadi kalau tidak kalian bisa zoom biar lebih mudah untuk nge-masking dan disini bakal gue masking juga tapi gue disini nah seperti ini oke jika menurut kalian sudah di masking bagian-bagian yang gak ingin kalian gerakkan kalian bisa review dengan cara tekan icon play ini dan kalian bisa lihat hasilnya mungkin ada beberapa yang masih bergerak itu jadi kalian tinggal stop dan kalian masking lagi disini tadi ada yang gak kemaskin nah masking yang gue arrest pada bagiannya yang keluar dari zona yang gak pengen gue gerakkan dan kita bisa lihat gue ada gak dong hasilnya keren guys airnya bergerak yang sebelumnya kagak bergerak awannya juga bergerak walaupun sedikit aja tapi it's okay selanjutnya disini kalian bisa ngatur pergerakan dari musim itu cepat atau lambat dengan cara ini kalian bisa lihat pas kalian nge-preview kalian bisa cepatin wadaw terlalu cepat kalian bisa lambatin oke ini kayaknya nice tapi buat mungkin dikit lagi aja oke seperti ini guys selanjutnya jika sudah kalian tinggal export aja atau simpan dengan cara tekan titik 3 pada bagian atas ini lalu pilih set atau export selanjutnya untuk speed karena tadi sudah kita atur jadi lewatkan untuk resolusinya ya pakai yang ideal aja atau yang disarankan yaitu paling pojok kanan ini jangan yang kecil nanti hancur gambarnya oke langsung aja set dan tunggu sampai proses setnya selesai jika sudah kita bakalan masukin musik di foto yang sudah kita jadikan video ini untuk kita upload ke sosmed 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 kita so selanjutnya masuk ke aplikasi yaitu KineMaster yang sudah kalian download atau install tadi guys jika sudah masuk ke aplikasi KineMaster nya kalian tekan tambah ini lalu pilih empty project lalu kalian pilih media browser guys tekan aja dan masukkan hasil dari zoetropic ini tadi ini dia guys kalian bisa fly ya oh dan misalkan ini kan itu kan dan ini kan ini kan ini kan kagak penuh gitu fotonya atau layarnya kagak penuh ada hitam-hitamnya kalian bisa akalin dengan cara kalian tekan lalu tekan crop icon crop ini lalu zoom aja dengan cara pin seperti ini ya ada bagian yang terpotong tapi yaudahlah gak apa-apa daripada setengah-setengah itu gak bagus atau gak enak selanjutnya jangan lupa untuk tekan sama dengan ini supaya dia gak gerak jika kalian gak tekan sama dengannya dia akan gerak seperti ini menjauh seperti itu guys jadi ya tekan sama dengan supaya netap untuk nge-zoom atau nge-crop jadi yang selanjutnya jadi seperti ini selanjutnya kalian bisa tambahin audionya dengan cara tekan audio tadi lalu pilih aja musik yang pengen kalian tambahin terserah pakai musik apa kayaknya musik gue agak ada dia disini kalau disini gue bakalan masukin lagu anime ini gue bakalan potong bagian ini dan geser seperti ini oke jika kita apply misalnya jadi seperti ini oke begini aja gue ambil suara ini selanjutnya kalian bisa dengerin suaranya itu agak sedikit nge-flat atau ngehilang gitu pada bagian akhir itu cara mengatasinya kalian tekan setting ini lalu pilih audio ini ya disini untuk audio flat outnya jangan dihidupin jadi dimatiin aja seperti ini oke dan ini misalkan kalian ingin nambahin lagi supaya lebih panjang karena ini kan durasinya cuma 7,5 detik kalian tekan videonya itu tadi atau foto itu tadi kalian tekan titik 3 ini lalu pilih dua aplikat jadi lebih banyak kalian pilih double click again dan selanjutnya disini kalian bisa tambahin transition ya gue biasanya pilih classic transition aja lalu cross pack dan ini 2 detik ini gue kurangin menjadi 0,1 detik aja gak perlu sampai beberapa detik untuk transitionnya karena jadinya aneh dan misalnya kalian ingin ubah warnanya misalnya kalian gak suka dengan warna ini atau kalian ingin menambahkan color grading kalian tinggal tekan foto atau video tersebut scroll ke bawah disini pilih color adjustment kalian bisa naikin blacknessnya cahayanya contrastnya lalu saturationnya terserah mau dikiradupin atau mau di bagusin atau dicerahin atau di warnain dengan warna yang lebih warnaung lalu ada juga disini color filter nah ini kalian bisa pake salah satu terserah mau yang mana misalkan ya ini pake color filter yang ini dan sisanya ganti lagi terserah juga jadi ya kalian kan editnya jadi terserah kalian dan langsungnya akan jadi seperti ini so guys untuk video kali ini sampai disini saja semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini dan jangan lupa bahwa di channel ini akan selalu ada tutorial walaupun lambat untuk gak uploadnya sorry banget dan kalian jangan kecewa bahwa gue bakalan main game-game terus aja enggak disini bakalan ada game android maksud gue tutorial android bagi-bagi ada vlog juga nantinya ada kalian juga bakalan ngembang juga ini kok mati jadi jangan lupa untuk bang tutorial androidnya mana kok main game mulu ya gimana gini ya guys gimana gini maksud gue daripada kosong kagak ada tutorial atau kagak ada video sama sekali di channel gue mending gue main game namatin game yang gue suka atau mungkin kalian juga suka kalian juga bisa request mau main game apa buat gue selanjutnya dan tutorialnya juga so guys untuk video kali ini sampai disini saja semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk hidupin notifikasinya siapa tau ada video yang bermanfaat banget nanti kalian ketinggalan selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati